Sampai sekarang, belum ada cara penanganan terkait 990 yang dilakukan. Orang-orang diperbolehkan untuk memberi saran dan cara menahan 990 jika mereka tahu caranya. 990 merupakan seseorang yang menggunakan pakaian formal pada era perang dingin yang akan sering muncul di dalam mimpi para personel di Foundation ketika mereka tidur. Dia mempunyai kelas objek kiter dikarenakan sifatnya yang susah ditahan. Sampai sekarang pun belum ada yang bertemu orang tersebut di dunia nyata atau bahkan muncul di dalam mimpi orang-orang yang tidak bekerja di Foundation. 990 ini sering muncul di dalam mimpi personel Foundation sejak lama. 990 ini muncul ketika agen Foundation tidur di dalam markas Foundation dan mengalami mimpi tentang orang tersebut muncul di dunia mimpinya. Beberapa agen Foundation juga berkumpul dan membicarakan tentang orang yang sama ini muncul di dalam mimpi mereka. Hal ini menjadi perhatian Foundation untuk teliti tentang 990 setelah kejadian yang terjadi ini. Salah satu agen di Foundation telat masuk untuk bekerja dikarenakan dia ditemukan tertidur di kamar tidurnya. Agen tersebut telah tertidur setidaknya 18 jam dan beberapa macam cara untuk membangunkannya tidak berhasil. Karena itu dia sekarang harus dibawa ke ruang kesehatan di sana. 40 jam kemudian dia bangun dari tidurnya dan langsung berlari di fasilitas Foundation. Sambil teriak, dunia akan hancur dan berakhir. Orang tersebut sudah diberi obat penenang, tapi tubuhnya masih bergerak-gerak secara agresif. Ketika ditanya oleh Foundation kenapa, agen tersebut menjelaskan tentang orang yang penampilannya mirip dengan 990 dan agen tersebut menjelaskan dengan penuh detail bahwa akan terjadi yang namanya peluncuran bomb-bomb nuklir yang akan terjadi di bagian Eropa dan Asia. Yang akhirnya akan membuat 98% penduduk di bumi tersebut akan mati. Agen tersebut menjelaskan bahwa hal tersebut diceritakan oleh 990 ketika ia terjebak di dunia mimpinya. Pasukan MTF dikirim untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan akhirnya mereka berhasil untuk memperhentikan kehancuran dunia yang diceritakan oleh agen tersebut. Tetapi agen tersebut akhirnya meninggal karena shock setelah kejadian ini berakhir. Semenjak kejadian tersebut, 990 sudah sering muncul di berbagai mimpi personal Foundation dengan cerita yang sama. Bahkan, 990 pernah meramalkan kematian dari 3 dokter yang bekerja di Foundation. Beserta juga kehancuran stasiun pangkalan Epsilon 38 milik Foundation. Maka dari itu, semua kejadian yang diceritakan oleh 990 harus dilaporkan ke Foundation. Semua personal Foundation bebas untuk berinteraksi dengan 990 ketika bertemu dengannya. Dan kalau bisa, untuk menanyakan detail tentang dirinya. Dan jika ada seseorang yang bisa memberitahu tentang 990 di dunia nyata, maka orang tersebut akan diberi hadiah yang sangat besar. Beritahu aku namamu. Jadi, kau ini akan melakukan wawancara? Yap, apakah itu boleh? Silahkan saja. Jadi, siapa namamu? Bagaimana dengan Tony? Tony? Namamu itu Tony? Bukankah seseorang boleh menentukan bagaimana cara mereka dipanggil namanya? Baiklah, Tony. Tunggu, aku berubah pikiran. Bagaimana dengan Richard? Baik, tidak ada masalah. Jadi, apa pertanyaan selanjutnya? Mengapa kau mengancam Personal Foundation? Mengancam? Siapa yang mengancam? Kau meramalkan beberapa kejadian yang sial berhubungan dengan Foundation, termasuk akhir dunia. Dan apakah ada sesuatu yang sial datang dari berita tersebut? Kau membunuh salah satu agen kami. Dokter, kau salah tangkap tentang diriku ini. Kok bisa? Aku bukan orang jahat di sini. Aku pun tak tahu jika ada orang jahat di sini yang terlibat. Oh, tentu saja ada orang tersebut. Oke, siapakah orang itu? Orang itu adalah SCP. SCP tersebut tidak ada. Bahkan tidak ada untuk waktu yang lama. Tentu saja belum. Orang tersebut bahkan belum lahir di dunia ini. Belum diketahui oleh Foundation. Jadi, apakah ini ramalan selanjutnya? Ini sudah waktunya untuk kau bangun, dok. Terima kasih. 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 Terima kasih.